Ijazah diakui murid Abaguru Nopagus Guru Sukumpul memang berhasil membaca sholawat Minimal 1200 Atau 1300 ya Seperti yang dibunjungi lah Setiap hari membaca sholawat lebih dari 1500 ya Kata Guru Sukumpul Aku angkat jadi muridku Gampang, kalau dengan Guru Sukumpul itu gampang Karena Guru Sukumpul itu samudra ma'rifat Jadi ya gampang, urusan kalau Raja Wali itu gampang Urusan kalau Ustaz yang pekok ya apa-apa angin, apa haram dosa Apa haram Kaya itu kok ngandaki PSSI loh Kaya itu juga ngandaki apa-apa Karena kaya itu bidangnya kan ilmu agama Nah ilmu agama itu apa atau ilmu agama Itu adalah meliputi semua ilmu Ya saya-saya-sanin lah Saya-saya-sanin ngomong Yang pentingnya Niatnya baik Nah ini niat baik ini kan juga sesuatu yang mahal Niat baik Maka nih mendengar orang, melihat orang itu ya dengan hati Bukan dengan pikiran Nek kamu itu mendengar penjelasan orang Menurut Anu itu barang siapa belum memahami paradoks Apa ini mas Arif? Paradoks iblis dan paradoks manusia serta malikat Berarti dia itu belum Alah kau kan gambler Ini mesti stress kau ngunuhi Itu loh Nabi itu umi Umumi itu apa? Umumi itu kan ada yang mengartikan setara letterlek Nah itu Tidak bisa baca tulis Atau ada yang mengartikan bebas dari pengetahuan Atau Kalau saya mengartikannya ya di atas pengetahuan Nah di atas pengetahuan itu roso Nah itu orang Jawa pinter Orang-orang tradisional Jawa, Kalimantan, Sulawesi Yang dulu-dulu orang Papua malah pinter menjelaskan Agama itu roso dulu Tapi pengetahuan macam-macam ini ada di dosen Itu boleh Nah memang di kampus itu kan Agama dipelajari dengan otak saja Tidak dilaksanakan Udah loh Pak yang gue bulat-bulat Kamu mendengar orang menjelaskan tentang arti torek kot Kamu nanti berkerut-kerut gini Tinggalkan orang itu Wiki mincah stress Wiki Tenan orang kok cerdas Kok orang kera Apakah Nabi itu kalau ngendikan Kalau bersabda itu membuat sahabat pada berkerut kot Enggak pernah Apa Al-Quran itu Kalau kita mendengar bacaan Al-Quran Dibacaan Al-Quran itu membuat kita berkerut-kerut Ya enggak toh Enak seger Ini dia Membuat berkerut itu menjelaskan tentang teori agama Tadi gini asam Wah nil banget kayak gitu Tinggalkan Entah umurmu mau diar Saya ratakan ke dinti Ini tentang campur Ini berhenti dulu ya Ini berhenti Ini berhenti Pak Dodo Wah jangan Berhenti menit Oh 8 menit Oh 8 menit Nanti 5 menit lagi Insya Allah Bertemu lagi Ada pertanyaan yang penting gak Ini ada Cara membedakan tangisan mahabah Sama tangisan menangisi diri sendiri Ya Kalau tangisan mahabah itu rindu Gitu lah Aku tuh sering kalau Wah aku Wah aku Bukan maksudnya gini loh Sering kan orang itu membicarakan gurunya Jadi menangis Karena rindu Dan sebaiknya memang tangisan itu ya karena rindu Lah apa tuh Kita itu dosanya banyak Ya nanti dapat syafaat Rasulullah melalui guru-guru kita Yang penting jangan bikin jahat sama sesama Udah Ibadah kita laksanakan sekuat tenaga Dalam rangka Meniru orang-orang yang kita cintai Bukan cari pahala Bukan carian Oh ya ada pertanyaan tadi ya Menarik yang di Gitu Kalau orang urusannya halal haram Terus dosa pahala Neraka Surga Ya gak apa-apa Itu memang pelajaran untuk anak-anak Madrasah Ibtidak iya Itu loh Ini jembutan itu orang ngomong Tapi gak apa-apa Bagus Bagus Ini kalau udah Udah jembutan kayak gitu Bicaranya kayak gitu Nanti ya akhirnya itu mengkafirkan orang Akhirnya cuma kayak gitu Memortadkan orang Akhirnya cuma kayak begitu Meremehkan orang Itu loh Mencintai wali tidak sejaman bisa ketemu Bisa ketemu Bisa Kalau kita benar-benar mencintai ya ketemulah Kan itu tuh Ya gimana ya Kalau saya bilang saya pengalaman saya Itu nanti dikira saya-saya terus Orang kan pada gak tau Ketika pertama kesekumpulnya gak ada yang kenal saya lah Dengan cinta Dengan hati Ya itu Ya Alhamdulillah semua jadi Ya Alhamdulillah Saya gak bisa cerita Terlalu banyak nikmat Anugerah yang diberikan Kasih sayang yang dilimpahkan Murid-murid maulana sekumpul Kepada saya yang bukan siapa-siapa Itu loh Ini karena hati Saya ketemu Habib Anies juga gak Telepon gak ini Beliau sakit Gak ketemu Gak nemunitamu Udah sekian lama Betres Karena hati saya mencintai Hati saya merindukan Ya ditemui Tapi ketika kita misalnya ya Aku sudah mencintai kok Enggak pas Soan ke sang wali itu Enggak ditemui Nah itu ujian Gitu loh Kalau benar-benar pencintai itu Tidak menuntut Apapun kepada yang dicintai Menerima Aku juga gak pernah Ini Jangan OK aku ya Kalau ini Ini sharing aja Kalau kita mencintai Misalnya Soan ke orang yang kita cintai Mau ditemui Mau dipukul Mau di apapun Ya kita seneng aja Jatuhnya Gembira aja Karena cinta itu sendiri Tadi ada yang komentar Gus Pat Kalau ngomong apa aja Pokoknya saya seneng Nah itu Itu tanda cinta Gitu loh Itu tanda cinta Tanda cinta itu tidak menuntut Tapi memberi Gitu loh Rasakan dengan hati Gitu loh Ada pertanyaan yang penting gak? KBN Nusantara ini komentar Wah ya Gusmar itu Dasat ya Wah ini Tokoh yang luar biasa Kecintaannya kepada Nahdlatul Ulama Kecintaannya kepada Keindonesiaan Tidak diragukan lagi Aku salut sama KBN Nusantara Aku tuh Keberharap itu Anak-anak ansor bancer itu Yang seperti KBN Nusantara itu Jumlahnya 10 ribu Itu ya Menang total Masalahnya Dora gelam tiru KBN Nusantara Dora gelam tiru Gus Arya ada Kaki Hedi juga Wah ada kendil Ada paradigma Luar biasa Sepangga itu Anak-anak ansor Itu di bawah Komando Gus Menteri yang Keren itu Sekarang Banyak sekali di Youtube Ya Mulai banyak Tapi masih kurang banyak Masih kurang banyak Ini gaya aku ngomong Kok kaya Kang Sobari Karena beberapa hari itu Aku kangen Karo Kang Sobari Nonton video-video ini Kang Sobari padahal Mungkin bukelingan Buar Aku ini Ya kelingan lah Mudah ini Gimana ada lagi Ada nih Masa Solawat Khobiri 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 itu kabarkan Kepadaku Ya Nuseima Wahai Angin Dan seterusnya Kan ada itu artinya Neng Rova Channel ya Rova Hadro juga ada Yang bikin arti ya Anak-anak Pondol Ada itu Tagnya Banyak juga yang Mengartikannya Artinya Memaknainya Menafsirkannya Lebih bagus Banyak Tinggal dicari aja Khobiri Tag dan Artinya Oke Tumpah lagi Ini bukan pertanyaan Tapi pernyataan Pengumuman Ya Ibuat itu Salah satu Sembilan Wali Kutub Di Pulau Jawa Yang masih hidup saat ini Sopo Wih Watton Arahku Pernyati Aduh Orang itu mengira Macem-macem Dengan Saya Padahal yang Misalnya ya Oh itu Guswat Wali Kutub Nah karena saya itu Sering bicara tentang Yang saya bicarakan Wali Kutub Terutama Malana Sekumpul Abu Yatim Nyati Terus Membicarakan Dikira saya Yang walinya Padahal yang wali itu Guru Sekumpul Yang wali Kutub Yang wali Kutub itu Abu Yatim Nyati Banten Bukan saya Wali Murid Wali Murid Agak cerita Ngu Wais Gitu Aja Tapi Husnudan itu Bagus Husnudan itu Kata Guru Yudi Almarhum Meskipun keliru Tetap bermanfaat Ya Suudan Meskipun benar Tetap rugi Ya Itu maknanya Panjang Diartikan sampai Bergerut-gerut Apakah Fahidah Solawat Murunia Ya Diamalkan saja Nanti Fahidahnya Dijelaskan sendiri Karena sekarang itu Banyak orang Ada yang tadi Bagaimana Kalau ada orang Ngajari Apa itu Mengamalkan Ayat-ayat Potongan Ayat Al-Quran Dia sendiri Kau pernah mengamalkan Yaudinengke Wai tujau Wai kan Iya kan Fahidah ini Dan itu Laksanakan Kemudian Kamu akan Merasakan Masing-masing orang Tentu Apa itu Jenenge Mendapatkan Fahidahnya Masing-masing Nah Jelaskan sendiri Masing-masing orang Berbeda Yang penting itu Melaksanakan Orang menjelaskan Menjelaskan itu Gampang Fahidah Tapi kalau kita Membaca sholat Jangan mencari Fahidah Jangan mencari Manfaat Karena kita itu Berusaha Kita setetes Membalas Cinta Rasulullah Kepada Kita lah Cinta kita Cinta kita Kepada Rasulullah Cuma setetes air Cinta Rasulullah Kepada kita Masing-masing Dari kita ini Semua dilimpah Cinta Rasulullah Seluas Samudera Kita Mbalas lah Kita izin Siti Nabi Baca Solawat Teringat Rasulullah Gitu loh Siapa menanam Rumput Yang gak dapat Pati Gak dapat Macem-macem Udah gitu aja Karena cinta Karena rindu Gitu loh Rindu aja Kita Kepada Rasulullah Buktinya apa Kita menyebut-nyebut Rasulullah Menyebut-nyebut Orang yang suka Menyebut-nyebut Rasulullah Menyebut-nyebut Orang yang mencintai Rasulullah Orang yang gak boleh Itu loh Yang mengamalkan Baca Dala'il Dala'il Khairat Ambil dari Az-Zahra Sekumpul Kan udah ada ijazahnya Dari Maulana Sekumpul Dengarkan Maulana Sekumpul Baca Dala'il Dengarkan Maulana Sekumpul Karena Mbak Tim bilang Ke saya Itu loh Fuad Kamu belajar Ilmu Ma'rifat Dan ilmu Solawat Kepada Seh Zaini Kiyai Zaini Itu Hoisnya Hadaz Zaman Kata Kata Almarhum Abiyadim Nyatim Banten Itu Seng Abdul Qadir Jelena Hadaz Zaman Sampai 5-7 abad Kurang lebihnya Kayak begitu Awkamakol Seksinya adik saya Namanya Adik Adik Ibar saya Namanya Aziz Ya gitu Ceritakan terus Wali-wali Ya Itu Menceritakan wali itu Eh nak Tentu menengati Menceritakan Kesambet Asam Nano Tentu mencari Tentu mencari Tentu mencari Tentu mencari Tentu mencari Tentu mencari Ini ada pertanyaan serius Dari KBN Nusantara Santri Putrinya ada yang sudah siap Gus Oh banyak Berani tenang Nanti bilang sama istri Ma boleh Aku mau kawin lagi Nanti nak dimarahi Bilang Aku kesambet Ma KBN Nusantara Gus Mar Orang Nanti Masih Nanti Walaupun Menyembunyikan diri Itu Ma Rifatnya Dua Itu Gus Arah 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 aku sayang aku sayang aku sayang aku sayang untukmu ya nggak papa ya ya saling salah paham mungkin tahu tarung karsopo nggak papa lah kita saling memaafkanlah kita akan semakan pusher pusher NKRI pusher Nandatul ulama pusher Muhammadiyah dah bersatulah tengkar-tengkar dikit nggak papa lah gambel-gambelian dikit nggak papa lah tapi dalam hal-hal prinsip kita bersatu gitu ya Putri Mbak Putri Mojoba itu dasar loh itu Mbak Putri Mojoba aku tuh ngomong sama istri-istriku ini loh ini ada ada penyanyi namanya Mbak lulu ada asat itu anggel mencari wanita penyanyi seusia Mbak lulu itu bisa berbicara begitu cepat begitu lancar logikanya begitu anu itu wangel tenang ya istri saya juga ngakui itu pada subscribe sama bahas semacam ya Oke ada pertanyaan lain apakah kalau bukan keturunan Rasulullah bisa menjadi wali eh kalau bukan keturunan Rasulullah bisa banyak-banyak keturunan Rasulullah itu Hai itu ada dua maja berdasarkan penjelasan dari Maulana Sekumpul dan bah-Memun Juber Oh Mbah Menjubur itu walian antik tenang ceritanya luar biasa makanya kalau punya murid namanya Gus murid bahaya wuih pantas lah pantas banget punya putra-putra seperti gua 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 itu ya pantas lah itu intinya begini kita itu kan semua Ruh kita yang diciptakan dari ruhnya Rasulullah Nur Rasulullah itu berarti kita semua itu anaknya Rasulullah secara rohani secara jasmani ya kita juga semuanya keturunan Nabi dan Rasul yaitu Nabi yang diam kecuali Roslan mungkin keturunan keturunan tergantung pusar itu Jumbo rakti ya udah melok-melok yang kedua kan udah berapa juta kali saya bilang statement dan gak ada yang berani bantahkan artinya potensi benarnya itu besar saya bilang orang Nusantara sudah berkat strategi dan taktik wali songo 85% orang Nusantara sudah membawa darahnya Rasulullah meskipun bukan dari garis laki-laki tuh loh tuh jadi wali di Indonesia gampang lah wali kukun makanya orang itu jangan dinir dari omongan nih rakan efek dari omongan tuh apa tentrem orang-orang apa mumet porang Oh jenis gus puat gundal marahnya mumet mau apa 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 Hai ini kita kita kelas dulu ya Oh tentang PSSI Oh bicara wali ya ini kita memang semua pecinta wali sih Insyaallah jadinya kita ngomong apa aja larinya ya mesti ke para wali gitu loh ya tap lima menit lagi Insyaallah ketemu aku kita itu ngesel agak semangat ya kayak roto hmmm soalnya bujunnya agak dobre ini hahahaha ya